Virgo and the Sparklings Let's talk about it Film ini akan disutradarai oleh Odi C.H. Rahab Yang akan memperkenalkan karakter baru di Jagat Sinema Bumi Langit Yang masih remaja dan sepertinya akan memiliki peran yang vital di jilid pertama ini Apalagi dia dikait-kaitkan dengan pembentukan Patriot Aruna Dia adalah Virgo yang diperankan oleh Adis Tisara Karakter ini pertama kali diciptakan oleh Bapak Jan Minta Raja Yang pertama kali diperkenalkan dalam komik serial Kapten Halilintar Gorgon Yang pernah dirilis pada tahun 1973 Sebelum diakuisisi oleh Bumi Langit Karakter ini sebenarnya tidak memiliki komik solonya sendiri Dia hanya selalu muncul dalam komik Kapten Halilintar Dan dia sebenarnya adalah love interest-nya Kapten Halilintar Yang nama aslinya adalah Regi Barulah setelah diakuisisi oleh Bumi Langit Karakter ini akhirnya mendapatkan komik solonya sendiri Yang dibuat oleh Anissa Nifsihani dan Eligo Yang mengadaptasi langsung dari komik Bapak Jan Minta Raja Komik ini pertama kali dirilis via webtoon Dan judulnya adalah Virgo and the Sparklings Karena ada dua versi Eksistensi mereka berdua bisa dibedakan berdasarkan jagat mereka masing-masing Karakter Virgo and the Sparklings berada di Jagat Revolusi Sementara Virgo yang merupakan karya asli dari Bapak Jan Minta Raja Berada di Jagat Pusaka Keduanya pun memiliki nama yang berbeda Di Jagat Pusaka karakter Virgo sebenarnya bernama Rini Sementara di Virgo and the Sparklings yang berada di Jagat Revolusi Namanya adalah Riani Dan inilah yang akan diadaptasi oleh film Virgo and the Sparklings nanti Trailer ini dibuka dengan adegan Riani yang memperkenalkan dirinya melalui suli suara Dia adalah Riani yang baru berusia 15 tahun Ada yang berbeda dengan dua film Jagat Cinema Bumi Langit sebelumnya Satu hal yang sering kali kita temukan dikeluhkan oleh banyak orang adalah penggunaan dialek Yang diterapkan dalam setiap dialog yang ada di film Gundala maupun di film Sri Asih Yang banyak menilai kalau di dua film tersebut menggunakan dialek yang baku namun terlalu kaku Nah di film kali ini sepertinya kita tidak akan mendapatkan hal tersebut Selain karena nuansanya memang yang diangkat adalah remaja Dialognya sudah tentu akan sangat kekinian Dialognya sangat merepresentasikan dialek kaum remaja masa kini Kaum generasi Z Di sini Riani menggunakan sebuah topeng yang menutupi area matanya Yang mana topeng ini sebenarnya berguna untuk menutupi identitas dirinya Dan untuk menambah kepercayaan diri Riani dan kawan-kawan ketika tampil di panggung sebagai sebuah girl band Dia tumbuh menjadi remaja yang kurang bisa bergaul dengan teman-temannya Karena teman-temannya menganggap Riani ini aneh dan berbahaya Jadi Riani ini tumbuh menjadi remaja dengan kekuatan super Dimana dia mampu menghasilkan api dari telapak tangannya Terlihat dari trailer ini Kekuatan tersebut muncul tiba-tiba pada saat Riani sedang berada dalam kondisi psikologis Yang tertekan atau mungkin panik Seperti ketika dia terlihat buru-buru berlari Sampai kepada ketika dia sepertinya telat dan kehabisan waktu untuk mengerjakan soal ujian di kelasnya Yang membuatnya tanpa sengaja membakar semua hasil ujian teman-teman sekelasnya Di komik webtoonnya kekuatan yang satu ini memang tidak dimiliki oleh Riani Tapi pada dasarnya kekuatan ini adalah milik Rini Yaitu Virgo versi Jagad Pusaka yang bisa mengeluarkan api dari telunjuknya Jika Odi Harahap mengadaptasi kekuatan ini ke Riani versi film Maka bukan tidak mungkin Riani dalam film ini juga akan memiliki kekuatan invisible Atau membuat dirinya menjadi tidak terlihat Karena ini juga merupakan kekuatan dasar dari Rini di komik klasiknya Ibaratnya dia ini sebenarnya adalah penggabungan dari karakter Human Torch Dan Invisible Woman dari Fantastic Four di Marvel Kehidupan Riani akhirnya berubah setelah bertemu dengan tiga teman barunya Yaitu Uzi, Monika, dan Sasmi Satin Zanita sebagai Uzi Ashira Zamita sebagai Monika Dan Rebecca Kloper sebagai Sasmi Mereka bertiga merupakan karakter asli dari komik Jagad Revolusi Yang merupakan sahabat-sahabatnya Riani Sesuai dengan sulis suara di trailer ini Riani akhirnya mendapatkan kehidupan yang baru yang lebih asik dan seru setelah bertemu mereka Mereka ini tidak sama seperti dengan teman-teman Riani sebelumnya Dimana mereka bertiga mau menerima Riani apa adanya Dengan segala kekuatan yang dimilikinya yang belum mampu dia kendalikan Sampai akhirnya mereka bikin band Nama band mereka adalah Virgo and the Sparklings Fakta uniknya mereka menamakan band mereka sebagai Virgo Karena Zodiac mereka sama-sama Virgo Sementara Sparklings bisa saja mereferensikan kemampuan dari Riani Dan juga bisa memiliki referensi lain Yaitu performa berkilau mereka di atas panggung Yang sepertinya berhasil menyedot perhatian dan membuat mereka populer Dan dikenal di mana-mana Apalagi mereka seperti sudah memiliki fanscap sendiri Di adegan ini mereka terlihat sedang perform di panggung indoor Di sebuah acara yang bernama Stardom Kita kembali lagi ke webtoonnya Virgo and the Sparklings mengawali karir bermusik mereka Dengan meng-cover lagu-lagu dari Rindu Band Yang mana ini adalah band favorit mereka yang sudah cukup terkenal Dan mereka meng-upload lagu coveran mereka di Lutup Yang merupakan pelesetan dari Youtube Ketika mereka manggung Riani kepincut dengan kehadiran seorang cowok Yang diperankan oleh Brian Domani Dia adalah Leo Yang merupakan seorang remaja yang hobi fotografi Dan kebetulan hadir di acara tersebut Dalam komik Leo ini adalah kakak tingkatnya Riani Dan mereka memang saling tertarik satu sama lain Berbeda dengan di komik pusaka Rini juga punya pasangan yang bernama Reggie Dimana mereka berdua sebenarnya sama-sama menjadi superhero Namun awalnya mereka tidak saling mengetahui satu sama lain Kalau Reggie itu adalah Kapten Halilintar Dan Rini itu adalah Virgo Padahal mereka berdua itu sebenarnya pacaran Apakah ini berarti kita tidak akan melihat Sosok Kapten Halilintar dalam film ini? Ada sebuah teori fans yang menyebut bahwa Leo sebenarnya adalah Kapten Halilintar di Jagat Revolusi Meski belum pernah dimunculkan dalam komik Di Jagat Sinema Bumi Langit Hal tersebut sangat bisa direalisasikan Apa iya Leo adalah Kapten Halilintar? Dari mana dasarnya? Jadi gini Reggie itu sebenarnya nama lengkapnya adalah Regulus Dan kalian tahu Regulus ini adalah nama bintang Yang paling berkilau di rasi bintang Leo Mau cocok kologi lain? Leo dalam film ini adalah seorang fotografer Yang mana profesi ini sangat erat Kaitannya dengan flashlight Yang kalau di kamera Logo flashlight itu adalah petir Maka Leo bisa saja memang benar adalah Reggie di Jagat Revolusi Dan dia sebagai Kapten Halilintar Mungkin akan terjadi di film ini Apalagi di sebuah sesi live Di tahun lalu Brian Domani dan Zara Membagi pengalaman latihan mereka Dimana mereka berdua sempat terlibat Adu Fighting Maka bukan tidak mungkin Akan ada scene sekilas Yang memperlihatkan Leo Mengambil karakter alter ego Untuk menjadi vigilanti Lalu terlibat kesalahpahaman dengan Riani Dalam wujud alter egonya Daripada bilang itu adalah teori Sebenarnya itu adalah harapan kecil saya Sebenarnya Atau kalau tidak gini Mungkin saja di post credit scene Ada adegan yang menggambarkan Leo Tiba-tiba mendapatkan kejadian aneh Dan merubahnya menjadi Kapten Halilintar Dan kalau Kapten Halilintar sudah ada Berarti Gundala harus cepat-cepat Bisa berlari kencang sih Di film keduanya nanti Biar kekuatan mereka berdua Tidak disama-samain sama fans Bedanya Kapten Halilintar itu Mendapatkan kekuatannya dari dimensi lain Pada saat Reggie terjebak dalam pusaran badai Dan dia bisa terbang Kita lalu bertemu dengan Karmin Yang diperankan oleh mawar Eva de Jong Dia juga merupakan karakter yang diadaptasi langsung dari komik Webtoon Dialah yang akan menjadi musuh Riani dalam film ini Uniknya dia memiliki kekuatan yang serupa dengan Riani Sama-sama mampu mengendalikan kekuatan gelombang suara Dia adalah pemimpin dari band Scorpion Sisters Dalam komik Band ini adalah rival dari Virgo and the Sparklings Nah yang dirubah ke dalam film Di sini Scorpion Sisters diceritakan menjadi band idolanya Virgo and the Sparklings Sementara di Webtoon Virgo and the Sparklings Justru sangat mengidolakan Rindu Band Yang tadi kita ceritakan Perbedaan lainnya Karmin di sini ternyata suka sama Leo Dan setelah mengetahui kedekatan Riani dan Leo Karmin meminta Riani untuk menjauhi Leo Dalam komik Karmin justru sukanya sama Ganendra Dimana awalnya Karmin mencoba untuk mempengaruhi Ganendra Dengan menggunakan kekuatannya Tapi rupanya tidak mempan Lalu Ganendra menjadikan Karmin sebagai muridnya Sayangnya Ganendra ini sudah dikonfirmasi Tidak akan ada dalam film Lantas Siapakah yang akan menjadi pengganti Ganendra Yang notabene merupakan sosok penting Karena sebagai mentor bagi Riani nantinya Untuk mengendalikan kemampuan supernya Untuk pertanyaan ini Kita simpan dulu Dan sebentar akan kita asumsikan Ada detail menarik yang bisa kita temukan dari scene ini Dimana Karmin Ternyata memiliki aksesoris Yang berbentuk Scorpion Kalajengking Menandakan kalau Karmin mungkin terobsesi Dan suka dengan binatang mematikan yang satu ini Juga sekaligus mengkonfirmasi perannya Yang mungkin memang sangat vital sebagai antagonis Sekaligus kita berkenalan dengan anggota dari Scorpion Sister Yang juga sekaligus diadaptasi langsung dari webtoonnya Dan mereka-mereka ini merupakan jebolan dari pencarian bakat Yang dilakukan oleh tim Bumi Langit Screenplay Untuk mencari para pemeran anggota dari Scorpion Sister Yang mana mereka sebenarnya memang memiliki kemampuan Untuk memainkan alat musik Ada Mentari Novel sebagai Hana Indah Kusuma sebagai Ranti Dan yang paling kanan adalah Rachel Florencia sebagai Yasmin Adegan beralih ketika Riani, Usi, dan Monika harus kabur dari kejaran pria yang marah-marah gak jelas Sepertinya ini akibat efek dari sebuah kekuatan yang membuat kekacauan di kota Dan ini ditandai dari riasan di sekitar mata mereka Ditandai dengan suli suara dari Riani yang mengatakan semua anak muda tiba-tiba menjadi pemarah Dengan adegan yang memperlihatkan entitas jahat yang merasuki mereka Tanda yang paling jelas yang memperlihatkan kalau mereka dibawa pengaruh adalah area wajah di sekitar mata Entitas ini masuk melalui telinga dan sepertinya mengambil kendali otak manusia sebagai inangnya Dan menjadikan mereka menjadi pemarah Entitas ini sebenarnya masih belum diketahui dan masih belum dikonfirmasi Tapi sepertinya sangat mirip dengan kekuatan dari roh setan Yang sudah sempat muncul dan diceritakan dalam film Sri Asih Ini juga cukup masuk akal Mengingat secara timeline, film ini terjadi 2,5 tahun setelah kejadian di film Gundala dan Sri Asih Kekuatan roh setan juga belum sirna dari muka bumi ini Dan apa yang kita lihat di ending film Sri Asih sepertinya baru permulaan Yang menarik untuk diikuti sebenarnya adalah kekuatan jahat ini Apakah akan ada hubungannya dengan Karmin? Nanti akan coba kita lihat di scene setelahnya Ada sebuah easter egg yang bisa kita temukan di bis rombongan wisata Berdasarkan plat nomor kendaraan bis ini Kita bisa menyimpulkan kalau latar wilayah film ini berlangsung terjadi di Bandung Karena kode plat kendaraannya adalah D Yang menarik lagi mereka yang terkena pengaruh jahat ini Sepertinya menargetkan orang yang lebih tua yang ada di antara mereka Mulai dari seorang anak muda yang lagi buang air Terus menyerang ibunya yang lagi ngejebur baju Tiga orang cewek pengunjung kafe yang menyerang seorang bapak Sampai kepada seorang anak perempuan yang berusaha untuk menyerang ibunya di sekitar bis Yang mencoba untuk dilerai oleh seorang pria lainnya Sebentar Aryani dan kawan-kawan sepertinya dikejar Karena sebelumnya telah mencoba untuk menolong orang-orang dengan menggunakan kekuatannya Termasuk yang kita lihat tadi Dan ketika mereka mencoba mendobrak kelasnya dengan kekuatan yang ternyata tidak bisa dia keluarkan Untuk menghadapi dua temannya yang kemungkinan juga terkena pengaruh jahat tersebut Seperti yang kita bilang tadi Kekuatan Aryani sepertinya baru muncul pada saat kondisi psikologisnya sedang tidak baik Seperti ketika sedang panik, ketakutan, dan sejenisnya Sementara di sini, setelah bertemu dengan Usi, Monica, dan Sasmi Aryani sudah menjadi pribadi yang berbeda Dan dia di posisi ini tidak dalam kondisi psikologis yang rentan tadi Dia malah kepengen menolong orang-orang yang membuatnya justru menjadi semakin bersemangat Makanya kekuatannya nggak muncul Dan inilah yang harus berusaha untuk dilatih oleh Aryani Yang dalam trailer ini sepertinya teman-temannya lah yang mencoba untuk membantu melatihnya Easter Egg yang kita maksud tadi adalah tulisan Patriot yang terdapat di bis wisata Patriot ini adalah supergroup yang terdiri dari Adiwira atau Adi Satria atau superhero lokal kita Sebagaimana layaknya Avengers dan Justice League Yang terdiri dari Gundala, Sri Asih, Godam, Aquanus, Tira, Sembrani, dan lain sebagainya Sejauh ini, yang sudah kita lihat melalui film layar lebar yang dirilis oleh Bumi Langit adalah Gundala, Sri Asih, dan Godam Sementara Tira akan segera mendapatkan seri solonya yang akan tayang di Disney Plus Hotstar Patriot ini awalnya diperkenalkan melalui seri komik yang berjudul Experiment X Yang dirilis pada tahun 1996 Hanya muncul satu episode dan tidak dilanjutkan Lalu setelah Bumi Langit mengakuisisi semua karakter tersebut Bumi Langit akhirnya menerbitkan komik Patriot Prahara Bentrok para Adi Satria Dan juga komik Patriot Cilik Sementara untuk Jagat Cinema Bumi Langit Direncanakan akan menjadikan film Patriot Sebagai penutup dari Jagat Cinema Bumi Langit jilid pertama Kemunculan tulisan Patriot disini mungkin saja tidak akan berarti apa-apa Dan hanya sekedar easter egg saja Tapi tidak salah juga kalau kita berteori Dimana di timeline ini, kemungkinan besar Patriot sudah terbentuk Apalagi ini berlangsung 2,5 tahun setelah Gundala dan Sri Asih Ingat di adegan ending film Gundala, Sri Asih datang menolong Dan pengawalnya mengatakan dia akan membutuhkan pertolonganmu Di ending film Sri Asih, Godam juga sudah mendapatkan Kekuatannya, jadi bisa saja mereka sudah terbentuk meskipun belum lengkap Kita balik lagi membahas kekuatan jahat tadi Lantas dari mana kekuatan jahat ini berasal? Satu petunjuk yang bisa kita dapatkan adalah melalui scene yang ada di cafe Dimana 3 orang cewek yang sedang menonton sebuah tayangan dari tablet mereka Tiba-tiba keluar kekuatan jahat tersebut Jika perangkat smartphone yang menjadi media penyebarannya Maka keadaan bisa sangat gawat Karena sangat mungkin mempengaruhi semua orang yang kecanduan smartphone 3 cewek ini sepertinya merupakan anggota fans club Virgo and the Sparklings Dilihat dari kaos yang mereka kenakan Apakah ini ada hubungannya dengan Karmin? Nanti akan kita teorikan Ketika remaja cewek yang menjadi fans club dari Virgo and the Sparklings ini Kemungkinan besar adalah 3 pembuli Yang di scene awal trailer terlihat ditegur sama gurunya Karena mungkin saja melakukan perundungan terhadap Riani Oh iya sempat terlupakan Disini ada detail menarik Karena guru yang menegur 3 pembuli ini Sepertinya diperankan oleh Widdy Mulya Yang sudah dikonfirmasi Ikut bergabung dalam film Virgo and the Sparklings Dan dia akan menjadi guru dari Riani Atau mungkin wali kelasnya Dan sekaligus dia adalah ibu kandung dari Sasmi Lantas bagaimana bisa Ketiga pembuli ini menjadi anggota fans club Virgo and the Sparklings Padahal mereka membenci dan sering merundungi Riani di kelasnya Sebenarnya ini mungkin saja Karena itulah peran topeng yang dipakai oleh Riani dan kawan-kawan Ketika mereka manggung Dimana topeng tersebut akan menutupi identitas mereka Dan akan membuat mereka menjadi semakin percaya diri Jadi wajar kalau ketiga remaja ini Tidak mengetahui siapa orang dibalik topeng Anggota Virgo and the Sparklings Ketika sedang berlatih mengendalikan kekuatannya Riani ternyata menyadari kalau dia sebenarnya bisa melompat tinggi Dengan memanfaatkan gelombang energi kobaran api dari telapak tangannya Beralih ke adegan di sebuah studio on air Mereka berlima akhirnya bersiap untuk menghadapi musuh yang sepertinya Adalah semua orang yang telah terkena pengaruh jahat tadi Uniknya disini mereka menggunakan perangkat yang mirip seperti headset Tapi ingat mereka bukan menggunakannya untuk mendengar lagu Tapi kemungkinan untuk menghindari mereka Juga akan terkena pengaruh yang seperti kita bilang tadi Kekuatan jahat tersebut masuk melalui telinga Tapi disini Riani tidak menutup kupingnya Berarti kesimpulan sementara Entitas jahat ini sepertinya memanfaatkan gelombang suara Sebagai media penghantar Untuk masuk ke dalam kuping setiap orang yang akan dipengaruhi Sementara Riani memiliki kemampuan untuk melihat warna Dan bentuk gelombang suara yang bahkan bisa mengendalikannya Menjadi bentuk kekuatan untuk menyerang lawannya Maka tentu saja dia tidak butuh pelindung telinga Oke dari tadi sebenarnya kita belum membahas mengenai kekuatan Riani yang satu ini Yang dihadirkan lewat komik Virgo and the Sparklings Riani adalah karakter cewek yang punya kemampuan aneh Yang disebut dengan sindrom sinesthesia Dimana dia bisa melihat warna suara apapun itu Dan bisa memanfaatkannya dengan mengubahnya menjadi kekuatan Yang akan diledakkan melalui tangannya Jadi bukan cuma kekuatan api saja Riani juga bisa memiliki kekuatan seperti petir Dari dalam tubuhnya yang membuatnya bisa memproyeksikan Medan energi lumikinetik dari tangannya Kekuatannya ini akhirnya diperlihatkan di ending trailer Kekuatan dari tangannya ini juga Sempat terlihat melalui percikan api yang muncul ketika dia digendong oleh Leo Oh iya warna api yang dihasilkan Menggunakan kekuatannya itu juga ternyata bisa berubah-ubah warnanya Tergantung dari kondisi psikologi dan emosinya Akhirnya Riani bisa melatih kekuatannya dengan menggunakannya Untuk menyerang orang-orang yang terkena pengaruh jahat Di scene lainnya Riani juga menjadi seperti Iron Man Yang menggunakan fire blasting dari tangannya untuk menghajar Yasmin Sambil melakukan levitasi Kalau diperhatikan lebih detail lagi Sepertinya Yasmin juga terkena pengaruh jahat Karena meskipun trademarknya dia adalah dandanan ala gotik Namun ketika mendapatkan serangan dari Riani di sini Sekitar wajah bagian matanya pun juga seperti mendapatkan pengaruh Atau jangan-jangan justru pengaruh roh jahat ini Memanfaatkan popularitas Scorpion Sister di media sosial Dan kekuatan melalui gelombang suara Karmin Inilah yang membuatnya mudah menyebar melalui tayangan di smartphone Hmm menarik Dan ketika Riani akhirnya melayang Sambil mencoba untuk menghindari orang-orang yang ada di bawahnya Yang sudah termakan pengaruh jahat juga Riani menggunakan kekuatan Lumikinetic Blast-nya Lokasi ini sepertinya adalah lokasi yang sama dengan panggung Star Dome tadi Dimana para penonton yang hadir di sana Sepertinya terkena pengaruh jahat juga Dan dengarkan suara gemerincing logam Atau mungkin kristal yang sepertinya sengaja banget Diperdengarkan ke penonton trailer ini Kemungkinan frekuensi suara yang dihasilkan dari energi kekuatan Riani inilah Yang menjadi penawar untuk menetralkan pengaruh jahat Yang sudah terlanjur merasuki orang-orang Oh iya, satu detail terakhir Yang mungkin saja merupakan easter egg Yang sengaja ditampilkan di trailer ini Perhatikan kaos yang dikenakan oleh Monika Kelelawar Malam Apakah ini merupakan sebuah tis kecil Mengenai sosok Agus Supriyadi Alias Kalong Yang merupakan karakter ciptaan Pak Hasmi Yang pertama kali diperkenalkan melalui komik Kalong Anak Kelelawar pada tahun 1972 Atau kemungkinan kedua ini adalah sebuah easter egg Dan merupakan petunjuk super vilain Yang bakalan dihadapi oleh Riani dan kawan-kawan Khususnya Riani sebagai Virgo Dan ada salah satu karakter dari komik Bumi Langit Yang juga termasuk salah satu yang dicurigai Sebagai Panglima Dewi Api Yang sempat muncul dalam film Sri Asih kemarin Dan dia kemungkinan adalah Kelelawar Hitam Namanya adalah Cedaka Dan dia tidak sengaja tersiram cairan kimia oleh ayahnya Sehingga membuat wajahnya rusak Lalu kemudian menjadi pengemis Dia lalu dilatih oleh seorang pendekar Hingga kemudian menjadi sosok Kelelawar Hitam Yang selalu menggunakan topeng Dia juga kerap kali dijuluki sebagai Manusia Seribu Wajah Salah satu kemampuannya adalah memiliki ilmu pisau yang tinggi Dan juga punya kemampuan untuk menyamarkan diri Serta mampu menjinakkan atau melatih binatang liar Dengan kemampuannya Namun di Bumi Langit Segala kemampuan tetap saja bisa dirubah Dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan cerita Dan kalau memakai nama Kelelawar Hitam Maka dia mungkin akan menggunakan kemampuan kelelawar Yang bisa memainkan resonansi suara Untuk menggapai targetnya Dan bahkan untuk mempengaruhi targetnya tersebut Dengan menggunakan gelombang frekuensi suara tadi Dan kalau saja kelelawar hitam Akhirnya bertemu dengan roh setan Dan keduanya saling berkolaborasi Semua hal menjadi sangat mungkin Jadi apakah mungkin Vilain rahasia yang disemunyikan dari film Virgo and the Sparklings ini Adalah kelelawar hitam Memang kedengaran sangat cocokologi sekali Karena kaos itu bisa saja mungkin merupakan kaos band Yang bernama kelelawar malam Dengan warna kaosnya yang hitam Kalian bisa menganggap ini sebagai sebuah Hiburan semata Tidak untuk dipercayai Dan tidak untuk diakini Apalagi sampai menimbulkan ekspektasi yang tinggi Untuk kalian Jangan Satu lagi detail terakhir Adalah dari lagu yang terputar mengiringi trailer ini Yaitu lagu dari Tilly and the Wall Yang berjudul Pot Kettle Black Dan dari mana teori-teori tadi berasal? Selain dari gambaran trailer Tentu saja dari lirik lagu yang terputar ini Ada beberapa lirik Yang sepertinya menggambarkan Apa yang akan terjadi di filmnya nanti Seperti di bagian lirik It's toxic Get it out my face Mirip seperti yang kita jelaskan tadi kan Lalu lirik Oh my god Did you hear about that And what she did I don't believe it Semuanya adalah tentang suara Dan sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipercaya Jadi apakah itu yang akan terjadi di film Virgo And the Sparklings nanti? Kita masih belum tahu Apakah entitas jahat itu adalah roh setan Atau bukan? Dan sekarang Kita coba asumsikan Siapa yang akan menjadi sosok pengganti Ganendra Yang akan menjadi mentor untuk Riani Dalam acara off-air perilisan trailer dan soundtrack Virgo and the Sparklings kemarin Ada sejumlah case baru yang diumumkan Yang pertama adalah Irgi Fahresi Yang mana dia adalah aktor senior Yang pernah berperan sebagai lupus versi sinetron Dia akan berperan sebagai ayahnya Riani Dan yang kedua adalah Widi Mulya Mantan pentolan dari AB3 Widi Mulya sendiri akan berperan sebagai guru Riani Dan dia adalah ibunya Sasmi Yang disini menjadi manager band Virgo and the Sparklings Berbeda dengan di komik Dimana Sasmi adalah ketua fans club Dan berhasil menyelamatkan reputasi Virgo and the Sparklings Ketika hampir dicelakakan oleh Andik Yang merupakan leader dari personil Rindu Band Yang tidak suka dengan kesuksesan Virgo and the Sparklings Ketika berhasil meng-cover lagu-lagunya dengan baik Nah kehadiran Irgi Fahresi dan Widi Mulya Menjadikan dua sosok ini sepertinya sangat penting Untuk perkembangan karakter Riani dalam film Dan mungkin saja mereka berdua akan menggantikan Peran dari Ganendra di komik Sedikit berasumsi Kedua karakter ini mungkin saja ada hubungannya Dengan jaga bumi dan rumah perdamaian Kita akan mencoba mencari tahu lagi petunjuk lainnya Kalau nanti sudah ada materi promo yang terbaru Dari Virgo and the Sparklings ya Kalau kalian punya pandangan lain Atau asumsi tersendiri Atau mungkin punya teori tersendiri Jangan sunggan Tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian Yang sudah ikutan bergabung di membership community Juga terima kasih buat kalian Yang sudah bersedia untuk memberikan support thanksnya Untuk video ini Terima kasih banyak So it's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax